Ikan-ikan hasil tangkapan nelayan ini membludak, namun tak sebanding dengan penjualan alias tidak laku terjual. Alhasil harga ikan terjun bebas. Di PPI Merudupi di Jaya Aceh pada Senin Siang misalnya, harga ikan tongkol terpantau hanya Rp4.000 per kilogram. Anjloknya harga ikan di Aceh disebabkan melimpahnya hasil tangkapan nelayan sejak April. Namun tak ada tempat pendingin untuk menampung ikan di Aceh. Bahkan di awal Mei lalu tiga ton ikan hasil tangkapan yang tak laku dikubur ke dalam lubang di kawasan pelabuhan perikanan Lampulo, Banda Aceh. Apa yang dibuang? Yang dibuang yang sudah nggak bisa dipakai lagi. Kadang ada yang digasih umpan lele juga, ada yang dibuat pakan.